Informasi lainnya, Agus Harimurti Yudhoyono tunjukkan kemesraannya dengan Anis Baswedan dengan mengantarkannya saat akan menjalankan ibadah haji. Ahaya yakin dirinya akan terpilih sebagai pendamping Anis dalam kontestasi Presiden 2024. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengantar keberangkatan bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anis Baswedan menuju Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji bersama keluarganya. Kemunculan Ahaya seolah ingin menunjukkan kesulitan Partai Demokrat untuk mendukung Anis menjadi bakal calon Presiden usai bertemu dengan Ketua DPD-PDI Perjuangan Puan Maharani minggu lalu. Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anis maju dalam Pilpres 2024 sudah memutuskan siapa bakal calon wakil Presidennya nanti sebelum Anis berangkat haji. Walau ada beberapa calon dan deklarasi keputusan menetapkan nama Bacawa Pres baru dilakukan setelah Anis pulang menunaikan ibadah haji, Ahaya optimis bakal mendampingi Anis. Pendatangan Mas Ahaya sendiri untuk di bandara, apakah memang sudah ada bocoran sedikit Pak dari Mas Anis, ada calon Pres, ngomongannya itu makanya bahaya datang? Ucuran sih banyak ya, tapi nantilah pokoknya kita doakan dulu aja supaya Mas Anis bisa lancar ibadahnya. Kita tunggu kabar baiknya, kita tunggu tentunya kekuatan secara lanjutan batin karena pasti berbeda. Yang berangkat ke Tanah Suci bisa menaikkan ibadah haji itu pasti mendapatkan kekuatan. Sementara Anis memilih untuk fokus menjalani ibadah haji, ia tak mau memikirkan dulu persoalan pendampingnya di kontestasi Pilpres 2024 nanti. Begitu juga dengan isu yang dilemparkan Denny Indrayana terkait dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Selain AHY, beberapa nama lain yang juga diusulkan tim 8 koalisi perubahan untuk persatuan, yaitu Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar atau Caimin, hingga Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Anis memastikan bakal calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan setelah pulang ibadah haji, tapi belum tentukan tanggal pastinya. Muji Platumeirisa melaporkan untuk NET.